Pembangunan Bendungan Cilewung Kuningan, Jawa Barat telah mencapai 80 persen di targetan akan rampung paling lambat pada awal 2019. Bendungan Kuningan dibuat sebagai infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, energi dan air nasional. Saat ini perkembangan konstruksi sudah mencapai 80 persen. Rencananya Bendungan Cilewung mulai beroperasi pada akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019. Bendungan ini memiliki volume tampung total sebesar 25,9 meter kubik dengan anggaran konstruksi senilai Rp464 miliar. Daerah genangan Bendungan Kuningan tersebut meliputi lima desa dan dua kecamatan yaitu Kecamatan Ciberem dan Kecamatan Karang Kencana. Lokasi Bendungan ini berada di daerah yang selama ini dikenal sebagai Lumbung Pangan Nasional yakni Desa Randusari, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan. Ya saat ini saya berada di lokasi pembangunan Bendungan Kuningan Jawa Barat yang pengerjaannya terus dikebut. Dan seperti yang sudah diinfokan sebelumnya bahwa nantinya Bendungan ini memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah menjadi sumber air bagi kawasan irigasi di kawasan Cilewung ini seluas 1.000 hektare kemudian juga sebagai sumber air di kawasan irigasi Jangkelok seluas 2.000 hektare. Ada juga manfaat lain yakni sebagai pengendali banjir kemudian air baku sebesar 300 liter per detik dan juga sebagai salah satu potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 535 kilowatt. Dan Bendungan Kuningan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang di dalamnya menjadi bagian dari pembangunan 65 bendungan periode 2015-2019. Cikam Putazam, Untung Widodo, Berita 1 Kuningan, Jawa Barat.